Oke, selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia. Selamat sore untuk kita di sini. Saat ini kita akan mulai, kita punya babes tadi, kita punya program hari ini adalah kita mau belajar cooking class. Oke, it's been a while, tapi sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Kita akan minta kesediaan dari Kak Acil bisa bantu dalam doa, Kak. Kak Acil bisa. Oke. Thank you, Kak. Mari kita berdoa sama-sama. Jawa pendam serga. Terima kasih. 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 Saat ini kami sedang berkumpul bersama-sama teman-teman kami untuk Bible study. Jadi, kiranya Tuhan mau menolong masing-masing kami, kiranya Tuhan mau memberikan kami pengertian yang berasal dari surga, agar kami dapat mencerna firman-firman Tuhan dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong masing-masing kami, dimanapun kami berada, agar selalu melihat begitu besar kasih Tuhan kepada kami, masih memberikan kami kesempatan untuk hidup. Karena itu Tuhan mau kami belajar lebih banyak yang dapat menolong orang lain, dapat saling mengasih satu dengan yang lain dan tidak menghakimi satu dengan yang lain. Tuhan lebih tahu dari kami, biarlah kami menyusahkan di tangan Tuhan saja segala sesuatu. Dan di dalam nama Yesus kami berbual dan ucap syukur. Amin. 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 Thank you, Kak Ajil. Oke. Kita akan mulai. Kita akan share screen dulu ya. Oke. Apa semua bisa lihat? Kita punya screen. He's last time. Oke. Thank you. Oke. Jadi sebelum kita pergi ke cooking kelasnya, seperti biasa kita mau share dulu something, materi untuk mengenai health yang ada hubungannya dengan cooking kelas. dan kita akan pergi ke resepi yang kita akan bahas pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, kita akan baca dulu di sini. Kim bisa baca, Kim, di ayat pertama. Jadi cooking kelas, jadi kita akan mau bahas hari ini. Kalau Lali masih ingat dulu, Lali bahas mengenai temperance. Terus ada makanan yang sedikit ada hubungan dengan temperance. Terus waktu itu kita bilang, nanti kita akan mau share mengenai itu. Dan ini nggak semua yang kita bisa share, karena kita punya waktu, jadi kita hanya share apa yang ada dulu, nanti yang sisa-sisanya kita akan share next time ya. Oke. Kim bisa baca, Kim, 1 Korintus 2, 3, 1. Oke. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Oke. Jadi Rasul Pahlus bilang, kita mau bikin apapun, mau makan, mau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi pada saat ini, kita akan mau bahas mengenai apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum, dan yang kita makan dan kita minum itu adalah untuk semua, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi waktu lalu, waktu lalu kita sudah belajar mengenai minuman kan, yang ada mengenai kafein, dan makanan juga, yang hari sahabat di Indonesia, hari Jumat di sini. Nah sekarang kita akan mau bahas mengenai makanan ya, makanan yang ada hubungannya dengan bumbu-bumbu. Oke. Tapi sebelum kita akan ke situ, kita mau kasih satu prinsip yang kita sudah kasih hari Jumat di sini, hari sahabat di sana, bahwa apa yang kita kasih ini berdasarkan ini ya, Medical Ministry. Kita akan mau baca lagi supaya, apa namanya, supaya kalau kutipan itu di-review ulang-ulang, itu bisa tertanam dalam hati kita ya. Oke, jadi dibilang di sini, ini yang sudah kita siar, kita siar lagi. Kita harus di-educate, educate dengan educate. Jadi kalau kita mau kasih mengenai kesehatan kepada orang-orang, kita harus educate, kita harus dididik, 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 pleasantly, dengan senang hati, dan intelligently, dengan cerdas. Jadi kita harus didik, kita harus ajar dengan senang hati, jangan dididiknya dengan tidak senang hati ya, mau kacang berut. Terus dengan cerdas. Jadi orang harus bisa mengerti kenapa begini. Oke, jadi kita harus ajarkan kebenaran, kita harus berdoa kebenaran, kita harus hidupkan kebenaran, dan membawanya itu dengan baik, dengan ramah. Jadi ini prinsip di Alkitab, yang mana kalau kita mau educate orang, kita educate-nya dengan senang hati, dengan baik, dengan ramah, dengan intelligently, dengan cerdas. Oke. Jadi, educate apa? Mengenai help giving influences within the reach of those who know it not. Jadi kita harus kasih educate mengenai kesehatan terhadap orang yang tidak tahu mengenai kesehatan. Oke, terus dibilang di situ, sebagaimana, disini dibilang, sebagaimana orang sakit di bawah dalam sentuhan pemberi hidup, which is Yesus, mereka punya kemampuan, pikiran, dan tubuh akan diperbaharui. Wow. Tetapi, dibilang di sini, jadi untuk Tuhan memperbaharui mereka punya pikiran, dan mereka punya tubuh. Tetapi, untuk Tuhan bisa bikin itu, kita itu harus ada self-denial. Menyangkal diri dan apa? Bertarak di dalam semua hal. Bukan cuma dalam, oh kalau hal ini kita bisa bertarak, gampang kok itu. Tapi kalau di hal yang lain, I'm not sure if I can do that. Jadi, kalau kita punya mentality begitu, Tuhan Yesus itu tidak akan bisa renew kita punya body dengan mind. Karena untuk Tuhan renew kita punya body dengan mind, kita harus, apa, ada persyaratannya di sini, kan? Harus ada self-denial. Jadi itu cooperate kita dengan Tuhan. Kayak di Exodus 15.26, if you obey, hukum-hukum yang diberikan, tidak akan ada penyakit. Sama dengan ini, no. Kalau Tuhan akan menyembuhkan kita, kalau kita ada self-denial dengan temperance. Nah, dibilang di sini, thus only. Jadi hanya dengan itu, dapat mereka diselamatkan dari fisik dengan kerohanian, kematian kerohanian, dan mereka punya kesehatan di-restore atau dikembalikan. Hanya itu, ya. Tuhan is willing to help us. Tuhan itu mau untuk menyembuhkan kita. Tapi apakah kita mau self-denial atau temperate? Jadi kayak gini, misalnya orang sakit diabetic. Tuhan mau sembuhkan orang itu, tapi kalau dia terus makan-makan yang makanan yang banyak fat, bagaimana mau sembuh? kalau orang itu tidak mau temperance, tidak mau ikut hukum kesehatan. Tapi sebelum orang itu, apa, dikasih, sebelum orang itu kita kasih program atau dia punya, oh, jangan makan ini, makanan ini, makanan ini. Semua ini dalam konteks apa? Educate, educate, educate. Jadi harus kasih tahu, oke, the reason why you cannot eat fat, because ini, ini, ini. The reason why kita harus exercise untuk orang yang diabetic, semua ya, tapi I'm talking about orang yang diabetic, karena ini, ini, ini. Jadi mereka pun mau bikin itu karena mereka tahu. Jadi mereka pun mau bikin itu karena mereka tahu kenapa mereka harus bikin itu ya. Karena mereka sudah di-educate, sudah dididik, sudah tahu mereka. mereka punya alasan kenapa mereka bikin itu, dan kalau mereka punya knowledge mengenai itu, mereka akan bikin dengan senang hati. Oke, jadi... Joy. Ya, Kim, go ahead. Sorry, can I add something? Absolutely, go ahead. Kita mau bilang ini, itu malam-malam, oi ada share ini Friday night, but I know you were running out of time. Anyway, ini sama prinsipal dengan medication ya. kan Mrs. White bilang educate, educate, educate. Sama halnya dengan kita tidak bisa kondem-kondem orang atau bilang-bilang orang, oh kamu jangan pakai obat, 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 obat. Bilang-bilang-bilang ini. Tapi kita sendiri belum educate mereka tentang natural remedy. You know? Jadi, apa namanya, makanya kita harus belajar medical missionary, karena itu kita bahkan belajar apa substitute untuk obat, drugs, untuk medication. Jadi, kita bisa di-educate tanpa kita belum ada substitute, kita langsung kondem-kondem orang, oh ini begini, jangan ini, jangan itu. So, sama prinsipal. Itu saja Joy. Thank you. Betul. Kita agree sama Kim karena ada kutipan yang kita baca di Ministry of Healing yang Ellen White bilang, kalau kita point orang mereka punya kesalahan, you have to have the solution untuk kasih kepada orang itu. Jadi, karena kalau kita point-point orang punya kesalahan tanpa solution, itu Ellen White bilang, malah akan lebih harm, istilahnya, dia punya efek itu akan lebih tidak bagus. gitu loh. Jadi, kayak, oh, nggak bisa begini, let's say orang diabetic, kita bilang, oh, kamu nggak boleh makan ini, nggak begini, harus begini, begini, begini. Oke, kenapa gitu? Orang harus tahu gitu kan. Jadi, harus ada dia punya solusi. Atau kayak Kim bilang begitu, you cannot point somebody punya mistake without giving people solution. Makanya, untuk medical missionary, kita punya kerja itu untuk educate, bukan condemn orang ya. karena kalau mau condemn orang and you don't have the solution, you are not medical missionary. Medical missionary akan ada, dia punya solusi. Dan untuk medical missionary, kita harus educate diri kita dulu, baru kita bisa help orang lain. Kita nggak bisa help orang lain kalau kita tidak di-educate dulu ya. Jadi, makanya kan harus belajar dari pertama, fondasi, makanya yang untuk hari sabat di Indonesia, hari Jumat di sini, Kim sama kita kan share mengenai sel. Karena itu fondasi tubuh kita, we have to know. Kita harus educate, kita punya diri sendiri, dan kebanyakan, bukan kebanyakan, semua penyakit itu berasal dari, kalau sel sakit, semua akan sakit. Jadi, itu dia punya fondasi dari kita punya penyakit itu, that's why we have to know about the self. Itu ya. Jadi, sekarang ini kita akan mau educate something kepada saudara-saudara, supaya saudara-saudara tahu kenapa nggak bisa begini. Bukan karena saya bilang, karena saudara lihat sendiri, dan kita punya presentasi ini berdasarkan penelitian yang sudah dibuktikan, dan ini, penelitian ini adalah artikel yang dikirim oleh saya tanya langsung kepada kita punya guru yang instructor di Medical Missionary, dan dia kirim ini artikel yang kita ingin share sama saudara-saudara, dan saya hanya mau share dia punya artikel, walaupun saya juga sudah do my own research, hasilnya sama, begitu. Tapi, I'm not gonna do my own, kita nggak mau share, kita punya own research, kita hanya mau share apa yang yang kita punya guru di Medical Missionary, share ke kita ya, dia punya artikel, dan dia punya own research, oke. Jadi, tadi kan dibilang di situ, kalau kita makan dan minum untuk kemuliaan nama Tuhan, oke, jadi sekarang kita baca di sini, apa makanan yang kita akan makan, atau apa makanan yang kalau kita makan, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. oke, Lali bisa baca, Ministry of Healing. In this fast age, the less exciting the food, the better. Condiment are injurious in their nature. Oke, jadi, kalau kita lihat di sini, food yang lebih, apa, tidak exciting kalau tidak mengundang, apa ya, apa ya, what's the right word in Indonesia, the less exciting food, the better. Yang stimulasi, stimulasi, bukan, Indonesia, apa, the less exciting the food, the better. Menggairahkan, atau bagaimana, I'm not sure Indonesia. ini kurang mengasihkan, jadi, makanan yang kurang menarik, semakin baik, mungkin, bukan menarik, semakin merangsang, begitu ya. Merangsang, ya, dari Goh, itu merangsang. Jadi, makanan yang kurang, lebih, lebih baik, kurang merangsang, makanannya lebih bagus, oke, itu lebih bagus, ya, lebih bagus, oke, jadi, di kata pertama, fast eat, di saman yang serba cepat, Serba cepat, ya, semua kan kayak, fast food, fast food, fast food, ya. Dan kalau orang fast food kan, mereka akan, kasih sesuatu yang, exciting, supaya orang, bisa balik-balik lagi, ke, makanan itu. Tapi, kita juga bisa bikin, something dalam makanan kita, yang, bikin excited, ya, exciting food. Pemilih, ini ya, coba kita baca, pastinya. Master, paper, spices, pickles, and other things, of a light character. Mengiritasi lambung, dan membuat, darah, panas, dan tidak murni. Oke, jadi, ini makanan-makanan, yang bikin exciting, bikin menggairahkan itu, Ellen White bilang di sini, itu, contohnya, itu kayak condiments, condiments ini ya, kayak ini kan, kayak mustard. Di Amerika, itu tahu sekali, yang warna kuning, makan pakai hotdog. Ada pepper, ada spices, ada pickles. Kalian tahu pickles kan, yang sudah di, kayak ketimun, yang sudah direndam. Dan, other things, of a light character. Jadi, mereka punya karakter, dari mustard, pepper, spices, pickle ini, sama, mereka punya karakter, sama. jadi, mereka ini, apa, karakternya ini, bikin apa? Jadi, mereka itu, iritasi perut, dan membuat, darah, panas, dan tidak, murni. Oke, continue, kondisi yang membuat radang, perut pemabuk, sering digambarkan, sebagai, gambaran, efek untuk orang, yang minum, minuman beralkohol. Oke, jadi kalau kalian lihat, orang yang suka makan, mustard, pepper, dengan spices, pickle ini, kalau di, mereka endot, apa, colonoscopy, mereka punya, stomach itu, sama persis, dengan orang yang suka mabok. Ini sama. Kita tidak kasih, dia punya gambar, tapi, ya, next time ya, kita akan kasih gambar, gimana orang pemabuk, punya perut, dia punya lining itu, semua merah, karena iritasi. The same thing, kalau kita makan, yang begini, spices, pepper, pickles, mustard, sama ya. Makanya, Alan White bilang, the less exciting food, the better. Oke, continue. Kondisi yang radang serupa, dihasilkan oleh, penggunaan bumbu, bumbu ini, bumbu-bumbu. Bumbu yang iritasi. Iya, betul. Segera, makanan yang biasa, tidak akan memuaskan, nafsu makan. Sistem akan merasakan, suatu keinginan, hasrat, dan untuk sesuatu yang lebih, merangsang. Oke, oke. Jadi, kalau kita makan makanan, yang bikin, menggairahkan begitu, lama-lama, sudah peselera makan, kita sama saudara, kalau kita makan ini, kita gak akan, kalau kita sudah, sudah membiasa makan ini, kalau makanan yang, gak ada kayak begini, sudah gak, gak satisfy, kita gak memuaskan, kita punya selera makan. Jadi, kita mau, mau lebih, mau lebih, mau lebih, dan malah, mau lebih something yang, more stimulating. Wow. Jadi, mau lebih yang lebih merangsang, gitu. Jadi, kalau misalnya, kita kasih contoh, let's say, makan spices, atau pepper. Kita sudah kasih contoh dulu, kan. Makan sedikit-sedikit, lama-lama, kayak gak puas, cuma sedikit. Maunya, lebih. Maunya, lebih, pedis, 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 pedis sampai, kita sudah sampai di point, di titik di mana, I cannot eat it without spicy food. Gitu ya. Jadi, ini Ellen White yang bilang, bukan saya. Dan kita mau kasih tunjung kepada saudara-saudara, dari sainsnya, kenapa begitu ya. Jadi, I wanna educate. Jadi, kita kasih ini, kita present ini, berdasarkan, kita belajar, dan, search. Nah, sekarang, kalau kalian mau tahu kebenaran, kan, kita punya tubuh adalah keabad Tuhan. Kalian punya tanggung jawab dengan Tuhan, kalian punya tanggung jawab adalah mencari sendiri, dan apa yang saya bilang ini betul atau enggak. Gitu loh. kalau ini betul, kita minta kuasa Tuhan untuk praktekan. Kalau ini tidak betul, share sama kita apa yang kalian dapat. Jadi, kita sama-sama belajar sama-sama. You know, we study together. Nggak ada yang, nggak ada yang lebih dari orang lain. We study sama-sama, we share sama-sama. you know, jadi itu bagus sekali, kan, kalau kita punya spirit begitu, dan we educate each other, you know, walaupun ada yang ambil medical missionary, orang tidak claim we know everything, we're studying, you know. Mungkin ada yang kalian lebih tahu dari kita, share, kan, makanya kita namanya Bible study, oke. Jadi, ini pengaruh dari makanan-makanan yang di sini, ya. Oke. Jadi, kalau kita makan makanan itu, oke. Jadi, kan di sini kan dibilang, ada pepper, oke. Ada pepper di sini. Nah, kalau kita lihat, jadi kita akan mau bahas mengenai pepper sekali ini, ya. Mengenai pepper. Oke, kita lihat ada dua golongan pepper. Ada pepper yang pedis, ada juga pepper yang tidak pedis. Kalau misalnya contoh, bell pepper. Sedangkan di market, dibilang sweet bell pepper. You know, jadi nggak ada, nggak ada spicy, nggak ada rasa pedis. Tapi ada pepper juga yang, ada pepper yang pedis. Nah, waktu Ellen White bilang pepper, dia punya maksud ini, pepper yang mana, atau cabai yang mana, yang Ellen White punya maksud, oke. Yang irritate. Atau yang, yang, ya, irritate the stomach, ya. dan membuat darah itu, oke. Ini makanan, saudara-saudara, kalau kita makan, oke, yang Ellen White bilang di atas ini, membuat kita punya darah itu panas. jadi kalau orang suka makan makanan ini, dia punya darah itu akan cepat panas. Itu akan jadi sign and symptoms dari orang yang suka makan makanan begini. Dan barahnya akan, akan, apa, impure ya, tidak bersih lagi. Dan ada kutipan Ellen White bilang, kita punya kesehatan ini, tergantung dari, a good circulation ya. Kan blood kan, yang circulate, circulate, kita punya nutrisi di bawah ke seluruh tubuh itu, darah kan yang bawah. Jadi kalau, darah itu sudah impure, sudah kotor dengan makanan ini, ini semua akan mempengaruhi pikiran kita, saudara-saudara. Jadi makanya, itu perut, dengan pikiran itu, sangat berkaitan erat ya. Makanya kita harus tahu, apa yang kita makan, apakah ini mempengaruhi kita punya otak, atau tidak. Karena, ada Ellen White punya kutipan, kita pernah share, ini kita punya brain, ini adalah satu-satunya komunikasi dengan surga. Kalau ini sudah kotor, sudah rusak, sudah tidak baik lagi, dia punya darah sudah panas di sini, bagaimana surga bisa berkomunikasi dengan kita? gitu loh, you know, jadi, please, you know, please take care of our body, yang Tuhan sudah bayar dengan darahnya. Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, Tuhan mau ada close relationship dengan kita, tapi kalau ininya sudah rusak, Tuhan tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa berkomunikasi dengan kita, karena kita tidak bisa accept, yang Tuhan mau berikan, dengan cara makanan kita, yang tidak bisa temperance, tidak bisa self-denial, itu ya, jadi ini, this is the message of love, this is not the message of, you have to do this, no, 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 before you do this, think, kenapa saya harus bikin ini? It is because of, somebody say so, atau because kita mau ada hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah kita, Tuhan itu, kita punya best friend, yang kita mau, tidak ada apapun yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? jadi itu ya, kita punya motif, oke, tadi Lali sudah baca, anti-edis, bisa baca, dia punya counsels for the church, oke, terima kasih, Tuhan, oke, some have, so indulge, their taste, unless they have, the very article of food, it calls, for, they find pleasure in eating, waduh, jadi, namanya, ada orang-orang yang sudah membanjahkan mereka punya selera makan, sampai kalau ada, tidak ada makanan yang mereka harus makan itu, mereka nggak mau makan, nggak ada enjoyment untuk makan, ini kan, jadi, harus ada something yang stimulate, yang, kalau nggak ada something yang stimulate, yang merangsang, kayak, makanan ini hambar begitu, you know, jadi ini ya, yang tadi Kak Edis bilang, Amin baca, nah, kira-kira, makanan apa itu, dalam konteks, kalau misalnya, nggak ada makanan itu, kayak, nggak enak sekali kita memakan, kayak, nggak ada pleasure in eating, nggak ada kesenangan dalam makan itu, oke, go ahead Kak, if, if condiments and spiced food are placed before them, they make the stomach work by applying this fiery whip, or it has, oh oke, tunggu Kak ya, tunggu Kak, jadi, kan ini dalam konteks, condiments, spiced food kan, ini kan berbicara mengenai, bumbu-bumbu, oke, nah, tadi kan kita bilang, paper itu ada dua, ada yang pedis, ada yang tidak kan, nah, yang Ellen punya maksud, Ellen White punya maksud, yang condiments, ini talking about the same thing, condiments, condiments itu kayak yang itu, yang mustard, spice, pickles, gitu, jadi, apa, dibilang di sini, kalau tidak ada makanan itu ditaruh di mereka, if condiments and spiced foods are placed before them, jadi kalau ini, makanan ini dikasih ke mereka, mereka membuat perut mereka itu, apa dibilang di sini, kayak ada apa, kayak this, cambuk, yang berapi-api, fiery whip, jadi kayak, kalau fiery itu, gimana ya, kayak, panas, pedas kan, pedas, jadi, spicy food, you put it on your stomach, kita punya stomach itu, kayak dipukul-pukul, dengan cambuk yang, bernyala-nyala, ya, jadi, Ellen White punya maksud, yang di sini, yang kalau we talk about pepper, kalau itu sweet pepper, it's not gonna make, kita punya stomach itu, kayak fiery whip, ya, namanya juga, sweet bell pepper, tapi kalau comes to the pepper yang spicy, nah, ini dia, kita punya stomach itu, akan seperti dipukul-pukul dengan, fiery whip, whip cambuk yang, panas, di berada. jadi cayen juga, cayen juga panas ya, Joy. Kak Tantali makan cayen, pedas atau manis, Tantali? Ya, karena kalau mulutnya, udah biasa, Joy, jadinya. Ya, maksudnya, pokoknya yang rasanya pedas aja ya. Ya, karena pedas itu, yang fiery whip, ya, yang panas, yang panas, dalam tubuh kita. Makanya, dibilang fiery whip itu, coba lihat, kalau makan itu, mukanya udah merah, terus berkeringat, sampai, aduh, luar biasa itu. That's the fiery whip. Fiery-nya ya, itu ya. Ya, Nanti abis ini, kita baca ini, kita akan kasih research, yang kita punya guru kasih ke kita, artikelnya. I did my research, tapi, that's what I said, kita lebih baik kasih research, yang dia udah bikin, yang ada di artikelnya. dan kita juga udah share sama team itu. Oke. That's why study for yourself. Aduh, nak, orang masih makan, kaya, go ahead. Kita hanya present, apa yang kita belajar. I'm just gonna educate you guys. It is up to you, kan? Oke, continue, Kak. For it has been so treated, that it will not acknowledge, unstimulating food. Nah, jadi, kalau makanan yang tidak stimulate lagi, udah nggak pedas, you know, you know, kita nggak akan acknowledge lagi itu food. Kita mau yang, because I just cannot eat it without something spicy, begitu, you know, harus ada mustard, harus ada pepper, harus ada pickles, dan ini semua bikin irritate stomach, dan bikin kita punya blood panas. Makanya orang yang suka makan cabai, saudara-saudara, dia punya darah itu panas. Kenapa? Orang Nado, compare dengan orang Jawa, lihat aja karakternya. Orang Nado paling suka makan pedas, orang Jawa paling suka makan yang manis. Did you guys see the difference orang Nado sama orang Jawa? Orang Nado kalau bicara, waduh, cepat sekali. Kalau orang Jawa, bicaranya pelan, you know. Itu karena makanan kita itu beda. Dia punya kebudayaan, dia punya makanan, kan? Setiap daerah beda. Orang Nado, kalau nggak ada dabu-dabu, orang bilang, kalau nggak ada sambal, nggak bisa makan. Kalau orang Jawa, no. You know, jadi kita sudah bisa lihat hanya dari itu aja ya. Dia punya contoh. Dari lain. Kalau orang Jawa, dia bikin dabu-dabu, taruh gula merah. Betul itu, Om Fik. That's right, Om. Betul, Om. Tapi kalian punya tugas adalah, sesudah saya share, baca lagi kutipan Ellen White. Karena hanya the law and testimony lah yang bisa kita punya patokan ya. Karena kalau kita mau lihat, sedangkan dunia di luar pun, mereka punya penelitian mengenai cayenne pepper, banyak sekali dia punya benefit. Tapi, unfortunately, dia irritate the stomach dan bikin kita punya darah panas dan darahnya tidak bersih. Unfortunately, kalau itu tidak irritate stomach, man, I'm going to eat it because dia punya health benefit. Bagus sekali. Nanti kita akan share sebentar, dia punya health benefit ya. Dia punya natural remedy mengenai cayenne pepper. Tapi anyway, continue dulu, Kak ya. Ini, Kak. Kak Edis. Spices at first irritate the tender coating of the stomach. But finally, destroy the natural sensitiveness of these delicate membranes. Wow. Can you imagine? Ini yang pedas ini bikin iritasi kita punya, nanti kita, okay, let me just, I have the, I have the picture here. Ini. Jadi, ini, ini, ini di luar ini kita punya perut ya. Kita punya perut. Di dalam perut kita ini, dia punya pH atau apa pH. Dia punya acidity, dia punya keasaman. That's right. Keasaman itu sangat rendah. Ini dia punya keasaman itu kurang dari dua. Bayangkan. Kalau neutral kan, asam sekali. Asam sekali ya. Kalau neutral kan, 7.35 sampai 7.45. Itu neutral ya. kalau di bawah 7.30, di bawah 7 lah itu udah acid. Di bawah 7. Nah, ini di bawah 2. Aduh, kalau kena aja ini, kalau misalnya kita punya tangan, kena di asam lambung kita ini, kita nggak tahu akan menjadi keriput bagaimana saking dia punya asam. Nah, ini dia. Oke. Karena ini asam di dalam perut kita. Ini kan di, lining-nya. Nah, Tuhan itu dengan wonderful dia kasih mucus untuk cover ya. Dia di perut itu. Ada mucus-nya di sini. Ada dia punya line-nya di sini. Jadi, mucus di sinilah yang cover ini supaya keasaman lambung itu nggak tembus di di apa namanya di perut di sini. Di sini ya. Di lambung. Di lambung. Jadi, ini mucus ini dengan ada lining juga di sini. Ini dia punya protektif. Jadi, dia punya pelindung supaya asamnya nggak tembus di lambung di sini. Di DP kulit. Kalau ini mucus hilang dengan lining, dia punya protektif di sini. Dia punya yang apa namanya? Yang cover itu hilang dengan kita punya makanan yang pedis, yang irritate itu. dan juga ada bakteri yang bisa merusak. I'm not gonna talk about it right now karena that's not our subject. Makanya itu sampai merusak kita punya apa? Lambung kan? Makanya orang sakit mah, pedes, kita punya ini. Makanya kalau sampai udah stomach bleeding, itu sudah bahaya sekali. Banyak, bisa orang meninggal kalau udah stomach bleeding. Berarti dia punya lining yang menutupi, yang melindungi dia punya lambung itu sudah sudah gak ada atau memang udah gak ada. Makanya itu berdarah. Makanya orang sampai bisa muntah darah. Biasa kalau itu terlambat makan, kalau sudah kayak di sebelah kanan gambar sebelah kanan itu sudah gak ada lapisannya langsung sakit. Iya, iya. Betul. Ini ya. Tapi kalau masih ada lapisan itu walaupun terlambat makan misalnya ada sesuatu gak akan sakit. Tapi kalau sudah lapisannya sudah sudah apa namanya sudah 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 ada lapisannya itu sakit. Kalau terlambat sedikit makan langsung sakit. Iya, betul. Thank you, Lee. Jadi itu makanan yang kita makan itu yang spicy food dengan ada bakteri di sini. Dia bisa merusak ini lambung. Makanya ini jadi gini kan kalau kalian lihat ini lambung yang normal. Ini sudah sudah rusak, sudah dia punya mikus sudah habis. Itu. Dan dia akan masuk ke lambung dan kita akan sakit 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 ya akan ada dia punya penyakit lah di kita punya lambung. Nanti kita lihat ya. Makanya ada research yang kita mau share sama kalian. Dan alkohol juga bikin the same has the same effect. Iya, iya. Kalau minuman penang keras apa efeknya di di mucusnya itu sama. Makanya tadi yang Ellen White bilang kan. Iya, iya betul. Jadi alkohol itu punya efek juga sama dengan ini. Ini dia. Dia kasih rusak ini lining di stomach lining. Ini orang yang minum alkohol. Oke. Kita gak banyak kutipan cuma dua mungkin. I mean tinggal satu lagi kutipan baru kita kasih dia punya research and we're gonna go to cooking class. Oke. Ya kak. Go ahead kak. Oke. tadi kan Kak Erli bilang kain juga itu termasuk. Iya, iya. Terus kan ada kegunaan kain Joy boleh tolong terangkan kain itu bisa untuk apa aja. Oke. Kain itu bisa membuat kita punya pembuluh darah itu terbuka you know dengan kain itu bisa bikin apa namanya karena pembuluh darah itu terbuka sirkulasinya lebih lancar. begitu. Itu kerja kain. Salah satu kerja kain. Dan banyak dia punya kegunaan yang nanti kita akan kasih kak di bawah di sini ada kita kasih dia punya kegunaan kain mengenai kain. Dan semua orang yang mau jadi medical missionary you have to have kain extract. Ada dia punya powder ada dia punya extract. Kenapa? Karena kalau orang sudah mau heart attack langkah pertama yang kita bisa tolong taruh drop kain extract di mereka punya bawah lidah. Itu akan menolong mereka saudara-saudara. Jadi kain kak kegunaannya bagus sekali. Ada nanti kita kasih di bawah sini. Tetapi kain is good for medicinal purposes. Untuk obat. bukan untuk kita konsum karena itu akan melusak kita punya ini mukus di sini. Akan rusak. Makanya orang kalau makan pedas-pedas kebanyakan orang sakit mah. Nanti kita kasih testimoni sebentar mengenai ini. Jadi sama kayak obat apakah kalau kita gak sakit kita minum obat terus di waktu kita sakit aja kita minum obat kan. Mungkin sama dengan kain itu kalau kita gak sakit ngapain kita minum obat gitu ya. Jadi thank you karena obat ya betul. Ya thank you thank you obat kan banyak juga kan. Itu mungkin itu yang dulu. Jadi apa namanya untuk sirkulasi darah lancar itu you don't have to take kain for that you need to exercise untuk bikin sirkulasi lancar pembuluh darah untuk kita punya sirkulasi dalam tubuh kita lancar exercise exercise gak ada side effect dan the best exercise is walk bukan run walk itu Ellen White bilang dan I'm not sure kalau Kim masih ingat kita belum do research okay this is just what I remember kita punya guru bilang manusia itu tidak diciptakan untuk lari binatang diciptakan untuk lari makanya kalau orang lari maraton terlalu jauh larinya itu akan ada effect dia punya kidney nah lari itu untuk apa diciptakan untuk manusia kalau lari apa itu kita kalau lari itu kalau dalam case emergency misalnya ada ular di depan atau tiba-tiba ada mobil udah mau tabrak kita langsung apa lari kan nah itu kita punya dalam tubuh kita itu ada emergency yang mana entah kita harus fight or flight jadi entah kita harus fight or flight itu kayak mau hadapi itu atau saya lari dari situ nah kita punya body tidak diciptakan untuk run oke you can run a little bit tapi jangan run sampai sampai run terlalu jauh gitu loh Tuhan tidak create untuk run Tuhan create our body untuk walk not running running itu for emergency nah kita hanya bilang apa yang kita terima kita belum do my own research nanti one of these day kalau memang datang di topik itu bisa tanya kita bisa do oke go ahead om kalau ini sakit ma mungkin karena dulu minum minuman keras selalu buat makan ricah cabai setelah berhenti itu bisa kembali pulih ya itu dia punya stomach kayak tadi bisa kembali pulih lama kalau di Indonesia ada lidia buaya ada lidia buaya kan om ada lidia buaya minum lidia buaya itu terus kalau disini ada slippery elm kita tidak tahu di Indonesia ada slippery elm itu juga bisa jadi ada natural remedy om yang kita bisa ambil untuk menyembuhkan sakit ma tetapi untuk sakit ma itu memang disembuhkan kita harus berhenti makan atau konsumsi apa yang menyebabkan penyakit itu gitu ya dan om Victor juga bisa tanya ke Kak Lucy disana karena Kak Lucy bisa banyak tahu mengenai natural remedies dan orang disini untuk belajar natural remedy herbs-herbsnya itu yang orang belajar yang ada disini om jadi one of this day kita ingin sekali untuk belajar yang memang ada di Indonesia supaya kalau orang Indonesia bertanya kita punya knowledge untuk itu oke bisa tanya satu lagi ya boleh om silahkan ini kita yang pernah yang sering kita alami kalau mungkin karena memang gangguan ma kalau kita sakit sakit mungkin fermentasi lambung atau apa panas jadi masuk dingin waktu sakit bukannya tidak kuat makan justru kuat makan kayaknya bisa satu jam langsung lapar lagi makan satu jam lapar lagi soalnya kalau tidak diisi perutnya rasa kosong betul itu itu apa penyebabnya oke buat om Victor itu penyebab mah-mah itu banyak sekali om bisa dengan makanan bisa dengan pikiran oke jadi kalau orang stress itu akan pengaruhi dia punya apa dia pemah dang jadi kebanyakan orang stress itu sakit makan jadi om harus tahu om situasi apa apakah om dalam kondisi stress atau ada makanan yang tidak seharusnya dimakan terus makan jadi untuk om bilang kalau merasa lapar setiap jam kalau kita makan memang harus makan yang nutrisinya cukup sampai itu bisa bertahan dalam waktu 5 jam atau makan-makanan yang padat dia punya nutrisi jadi sebelum kalau kita makan makanan yang padat nutrisinya itu itu akan membuat kita bertahan sampai 5 jam at least tapi kalau cuma makan orang bilang cuma camu-camu begitu cuma makan you know just eat whatever belum 5 jam so akan lapar ulang gitu dan kalau Joy ini bukan persoalan masalah camu-camu maksudnya kita sering dapat sakit kalau fermentasi maksudnya masuk angin masuk dingin lalu panas panas badan nggak enak perut nggak enak pokoknya rasa kembung sekali jadi yang yang sering kita lakukan untuk bisa dia sembuh kita punya penyakit itu pokoknya makan makan lalu istirahat tapi baru habis makan tiba-tiba lapar lagi harus isi lagi supaya full itu lambung lalu bisa mengeluarkan gas baik di belakang maupun di depan ini ada efek atau tidak ini persoalan soalnya kita sembuh nanti bikin begitu kalau kita minum obat ramuan nggak bisa sembuh nanti makan pokoknya satu hari sampai lima kali itu persoalan kalau bisa sembuh oke oke terus terang untuk om Victor P kasus kita nggak nggak ada DP jawab belum ada karena kita tahu kalau kita makan itu at least lima jam ya nggak makan setiap tiga kayaknya kasus yang aneh soalnya jadi gini om jadi gini om ada jalan ada jalan keluar jadi instead of om walaupun om Victor maka rasa-rasa lapar begitu satu jam so rasa lapar kita harus cari tahu dulu om Victor sakit apa misalnya kan cari tahu dia punya penyebab jadi mungkin ada natural remedy yang om Victor pakai nggak bekerja om Victor harus gunakan another remedy yang akan bekerja untuk om Victor karena om Victor tahu ini nggak it doesn't work harus find out something else yang bisa work supaya om Victor nggak makan pas makan sekarang satu jam lagi makan karena untuk itu pun om sudah transgress the law of God kan jadi kita nggak bisa iya jadi it's okay om nggak masalah semua orang learn dari orang punya experience kan next time om Victor harus coba something else gitu jangan pakai the same remedies yang doesn't work karena sometimes waktu kita belajar remedies om ada remedies yang bisa bekerja untuk saya ada remedies yang misalnya kita kasih contoh lah apa remedies yang kita misalnya kita pakai slippery elm ya kayak tadi kita bilang mungkin slippery elm oke buat kita kalau kita sakit ma terus contoh kita kasih ke Dino misalnya Dino sakit ma mungkin Dino doesn't work dia harus pakai misalnya Lydia Buaya baru dia sembuh kalau saya enggak saya slippery om oke jadi semua orang beda-beda om orang nggak bisa apply kita sembuh pakai ini pasti nggak sembuh bisa iya bisa tidak gitu jadi try to find something else om untuk bisa help om Daud jangan makan baru makan sekarang terus mau makan lagi satu jam sesudah itu gimana om oke oke jadi boleh saya bicara sebentar boleh sekali boleh-boleh ini untuk om Victor pengalaman saya saya punya suami dia juga sakit dengan asam lambung jadi ketika dia makan kacang ijo atau kol atau mie atau jahe ada makanan-makanan tertentu yang mengganggu dia punya mah atau asam lambung jadi ketika dia makan begitu dia punya asam lambungnya naik dengan sakit mahnya kambuh jadi harus tahu dan penyebabnya saya tadi makan apa sehingga dia bisa kambuh dia punya mah dan memang tadi Joy bilang memang setiap orang beda-beda ada yang boleh makan ini ada yang nggak boleh makan ini iya iya betul betul iya thank you Om Victor cari tahu penyebabnya makan apa iya kalau penyebabnya kita sangat tahu banget masalahnya melanggar hukum kesehatan lambat tidur cepat bangun tidur jam 12 bangun jam 3 itu penyebab saya masuk dingin akhirnya jadi fermentasi lambung iya iya itu persoalan saya jadi memang betul Joy bilang kalau soal di makanan kita nggak ada efek untuk itu yang jadi masalah karena masuk dingin pengaruh badan sudah tua lagi lalu memaksakan diri itu persoalan jadi maksudnya kita cuma mencari tahu tadi apakah ada solusi lain ketika kita karena dampak yang seperti itu karena kita kalau makan satu jam kemudian baru habis makan ih lapar lagi baru habis makan apa penyebab saya pikir ada cacing besar kali di lambung ini waduh ini ternyata memang daya tang tubuh sudah lemah sekali sih tapi puji Tuhan masih bisa lah sembuh dengan kasih Tuhan jadi gini jadi untuk kita mau kasih tahu untuk semua karena kebetulan banyak bertanya mengenai ini untuk kita jadi medical missionary kalau orang yang pertama-tama kita pikirkan di otak oh mau kasih herbs apa ya no cari dulu penyebab apa kenapa sudara sakit ini misalnya sakit kepala oh sakit kepala nah sekarang mau bikin apa cari dulu kamu tadi malam tidur jam berapa kamu minumnya berapa banyak kamu ada masalah atau enggak jadi harus tahu dia punya penyebab apa gitu jangan langsung oh ambil sakit kepala minum ini minum itu no karena sometimes orang sakit kepala misalnya dehydration ya dia kurang minum kita bilang oke try dulu untuk minum banyak jadi dengan dia minum malah gak usah ambil apa-apa dia udah bisa dia punya body yang heal itself kan jadi itulah ya makanya let's say untuk om Victor kalau om Victor bilang begitu kepada misalnya oh sakit ini untuk jadi untuk medical missionary tanya dulu gimana om tidur jam berapa makan apa jadi assess dulu dia punya lifestyle baru kalau sudah tahu itu kita educate oh oke ini om sudah melanggar ini ini jadi ini om pertolongan Tuhan kita go back to the natural law dan sekarang untuk menolongnya kita kasih herbs ini kita kasih ini dan dengan pertolongan Tuhan Tuhan yang akan menimbulkan begitu that's just how work untuk sebagainya iya thank you sama-sama iya boleh tambahkan Joy Kak Dolphin ya oh ya oke ini untuk brother Victor jadi memang kita paham sekali dia punya situasi dan kondisi kita juga di masa lalu punya kondisi yang sama walaupun beda beda kasus ya jadi memang intinya cuma satu mesti roba ganti itu pola itu karena kalau begitu-begitu terus yang kayak tadi malam kita bicara dengan brother Victor bilang semua mesti country living jadi memang di country living lebih banyak hal yang penurutan yang kuasa Tuhan terang bisa apply jadi itu no selama terang juga ke modo ending kita lihat banyak hal yang bisa terang yang dulunya di kota gak bisa praktekan tapi di tempat itu puji Tuhan hal-hal yang terang gak bisa terang dimampukan untuk melakukan itu jadi memang penyebabnya adalah kalau kita bertahan dalam satu situasi yang kita tahu salah kita gak akan pernah keluar dari masalah itu jadi dengan pertolongan Tuhan pun kita akan bisa keluar dari masalah itu ya makasih claim by faith claim by faith ya kak Dolphin believe the word of God itu akan punya kuasa untuk melakukan di kita dan expecting the word of God itu untuk melakukan apa yang dia bilang itu om A.T. Jones yang bilang om Victor jadi itulah kita punya faith untuk percaya kalau Tuhan so bilang ini claim Tuhan Tuhan so bilang now kita claim Tuhan punya promise untuk melakukan di saya dan itu semua apply ke to orang masing-masing ada yang sudah country living ada yang lagi dalam tahap untuk ke situ jadi to orang punya tugas apa doakan satu sama lain supaya Tuhan bisa buka jalan masing-masing kita ke country living supaya disitu dengan pertolongan Tuhan kita bisa ikuti seluruh hukum Tuhan jadi tidak mau sakit karena Tuhan punya promise kalau kita obey tidak akan ada disease yang dia akan kasih yang disease-disease dari hijab atau penyakit-penyakit dari dunia oke oke kak Eddie sorry so di mana ini ya kak tadi the blood oke the blood becomes fevered the animal propensities are aroused oke sampai situ dulu aduh oke hold on ini saudara-saudara this is scary when I read this karena dia bilang itu makanan yang fiery whip yang pedas itu yang panas itu kan irritate kan kita punya stomach terus dia punya dia akan hilang akan rusak dia punya natural sensitive di delicate member terus itu dia bilang kan sama disini juga blood fever kalau disini fever sama kan dia punya prinsip sama darah panas dan hasilnya apa animal propensity akan dibangkitkan aduh kalian tahu ini kebinatangan saudara-saudara animal propensity itu akan dibangkit hanya dengan kita makan makanan yang pedas coba kalian lihat ini for me this is like wow bukankah ini orang punya human nature udah desperately wicked udah deceitful terus dengan makanan yang ditawarkan ini mana animal propensity dibangkitkan lagi aduh Tuhan ini aduh makanya ngeri ngeri iya iya kan om ngeri sekali jadi puji Tuhan Ellen White kasih ini karena kalau tidak kita makan makanan yang membuat kita sudah sudah kita punya naturalnya jahat tambah lagi dengan makanan yang bikin bikin tambah kita gak bisa kalahkan diri sendiri kan dengan pertolongan Tuhan jadi continue on baru kita akan kasih ya di bawah apa itu animal propensity while the moral and intellectual powers are weakened and become servants to the baser passion aduh hanya dengan makanan makanya kalau kita gak bisa temperate gak bisa bertarak dalam semua hal ini ini yang akan terjadi harusnya itu moral dengan intellectual powers itu kan yang harus kontrol kita punya appetite nah sekarang kita punya appetite yang baser passion itu yang di bawah itu kontrol di sini karena apa kita punya blood sudah panas kita punya blood sudah gak bersih animal propensity dibangkitkan lagi jadi istilahnya kita punya apa gairah di bawah itu lebih menguasai yang di atas itu ya aduh makanya ini Kak Edis baca kak apa Ellen White bilang the mother should study to set a simple yet nutritious diet before her family nah inilah cooking class come to the reality ibu-ibu kalau boleh jangan makan masakan-masakan yang pedis karena kasihan you know anak-anak bisa menderita suami bisa menderita dengan makanan-makanan yang kita sajikan karena keluarga makan-makanan yang ibu-ibu sajikan jadi dibilang ibu-ibu harus study belajar bagaimana itu simple yet nutritious jadi makanan yang simple gak terlalu banyak blah 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 you know simple tapi bergisi untuk family makanya Ellen White bilang kan waktu kita belajar waktu lalu it is a scene dosa itu kalau kita apa poor cook jadi kalau makanan yang tidak sehat itu Ellen White bilang itu scene dosa karena apa kalau kita kasih makan kita punya family makanan begini nah inilah yang akan terjadi sakit you know animal propensity arouse makanya Ellen White bilang untuk attain perfection of character apa Ellen White bilang untuk attain perfection of character aduh kita lupa dia punya selanjutnya pokoknya gini kalau kita punya makanan kita gak bisa kontrol kita gak bisa attain perfection of character gitu dia punya hubungan antara what we eat dengan kita punya spiritual life itu sangat connect gak bisa lepas satu dengan yang lain oke jadi inilah cooking class untuk kita belajar sama-sama bukan hanya ibu-ibu bapak-bapak semua just like I said medical missionary one of this day kita akan turun ke rumah orang-orang dia sakit ini kita harus teach educate educate orang oke ganti lifestyle oke tapi kita mau makan apa makanan-makanan daging enak-enak oh don't worry om ada makanan yang sehat yang bisa dibikin yang enak sama dengan makanan daging tapi gak dari daging dari tumbuh-tumbuhan biji-bijian kacang-kacangan dan it's very good oh ya ya nah disitulah tugas dimana kita bisa masak-masakan yang sehat bisa educate mereka educate dengan apa disini dibilang dengan senang hati dengan ramah-tama dengan baik you know jadi orang senang sama seperti kita dengar ada satu medical missionary dia kasih bubble study bukan bubble study sermon dia cerita dia punya ibu sakit terus ada satu medical missionary dikirim ke rumah ibunya nah medical missionary ini sangat ramah sangat baik dia masak semua treat dia punya ibu sampai ibunya ini sembuh pas dia pulang ibunya ini bilang apa dia bilang itu my guardian angels akan pergi meninggalkan saya sampai dia dia bilang orang medical missionary ini dia punya guardian angels you know jadi apakah kita bertemu dengan orang you know orang yang sakit apakah orang itu bisa merasa the presence of the holy spirit disitu enggak apakah orang itu bisa melihat karakter Tuhan bagaimana kita dengan senang hati you know dengan baik ramah-tama untuk menolong mereka baru melihat sikap kita sudah-sudah senyum dengan senang hati orang itu bisa saja sembuh karena mungkin dia punya penyakit gara-gara stres kan dengan lihat saudara punya attitude orang langsung senang penyakitnya bisa sembuh gara-gara itu karena Ellen Wat mention 9 per 10 penyakit semua dari sini jadi itu ya so hopefully kita bisa terus di-educate dengan terus undang Tuhan Yesus hadir dalam kita kalau Yesus hadir terus dalam kita kita akan memencarkan karakter Yesus oke satu kutipan lagi baru kita akan kasih penelitian mengenai cayenne pepper baru kita ke cooking class oke jadi tadi kan dibilang ini makanan-makanan ini condiment spicy food itu panas dan dibilang di sini membangkitkan animal propensity kan oke kita akan kasih satu kutipan Ellen White apa itu animal propensity oke biar kita semua tahu oke kalau makanan ini bisa jadi ini akan makanan ini buat untuk saya ini terlebih oke ini terlebih cocok untuk orang yang sudah menikah ya ini Ellen White punya kutipan oke kita akan baca dia bilang animal passion atau gairah kebinatangan cherished and indulged di apa di di indulged di cherished ya kayak suka begitu menjadi sangat kuat dalam waktu kita sekarang ini and untold evils in the marriage life are the sure results jadi itu animal passion itu membuat apa kejahatan itu yang tidak bisa terkatakan diungkapkan dalam kehidupan perkawinan ya oke terus dia bilang in the place of mind being developed and having the controlling power dia bilang di sini the animal propensities rule over the higher and nobler powers until they are brought into subjection to the animal propensity jadi dibilang di sini in the place of mind being di dalam pikiran kita berkembang and having the controlling power terus dia bilang animal propensity ini yang kebinatangan ini rule over kayak take over kita punya higher and noble power jadi kalau kalau kita punya animal propensity yang take over itu higher and noble power yang di otak di sini you know what itu makanya Ellen Wood bilang banyak sekali untold evil kejahatan-kejahatan dalam hubungan perkawinan oke until jadi kalau itu animal propensity yang take over sampai mereka brought into subjection to animal propensity nah sekarang apa hasil dari animal propensity oke jadi animal propensity kalau kalian baca kutipan Ellen White itu salah satu dari makanan daging of course you are what you eat kan if you eat animal you're gonna become like you know jadi apa dia punya hasil jadi animal propensity itu ternyata bukan hanya dari makan daging ternyata dari makan makanan yang pedas nah what is the result oke ini Ellen White bilang woman's delicate organs wanita punya organ yang sangat lembut itu akan rusak dan menjadi penyakit oke this is because animal propensity dan orang yang kawin you guys know what I'm talking about oke childbearing is no more safe tidak safe lagi untuk hamil oke sexual privilege are abuse jadi Tuhan kasih kepada manusia husband and wife kawin itu itu pemberian dari Tuhan gift untuk hubungan suami istri tapi sudah di abuse gara-gara animal propensity manusia atau laki-laki corrupting their own bodies wow istri sekarang sudah menjadi bad servant to their inordinate base lust aduh istri itu jadi budak suami you know dalam hubungan suami istri until coba kalian lihat until there is no fear of God before their eyes aduh when I read this I was like ini makanan yang bisa bikin buat kepada manusia aduh Tuhan thank you so much for revealing it to us this is scary saudara-saudara menakutkan dia punya apa dia punya result I didn't make it up kalian bisa cari sendiri baca sendiri educate yourself educate yourself apa yang Ellen White apa yang Tuhan sudah kasih melalui Ellen White jadi makanya Ellen White bilang nothing jadi apa dia punya solusi nothing tidak ada but the truth of God kebenaran Tuhan can either make man savingly wise or keep himself jadi hanya kebenaran Tuhan lah yang membuat kita itu bijaksana dan membuat kita itu terus bijaksana jadi apa itu the truth kan tadi dibilang tadi dibilang di kutipan pertama apa preach the truth pray the truth leave the truth karena ini truth inilah yang membuat manusia bijaksana dan continue untuk jadi bijaksana dengan mereka punya tubuh ini apa yang saya harus kasih masuk makanya we need to educate kan oke if you guys think eating spicy food is better for you go ahead if you think spicy food is bad for you then if you cannot give it up pray to the Lord Lord help me karena I already see it myself ini sebelum penelitian yang kita akan kasih kepada saudara-saudara yang sudah dibuat jadi you know there is no condemnation gak ada condemn you just have to make your own decision kita hanya bisa share apa yang kita belajar apa yang kita dapat jadi hanya nothing but the truth of God hanya kebenaran yang bisa membuat kita itu safe terus dibilang if there is an immortal life to be obtained kalau ada kehidupan kekal yang akan kita peroleh yang tidak akan mati which is kehidupan kekal kalau ada pure dengan holy character yang harus dikembangkan in order supaya kita bisa masuk in the presence of God dengan society di angels yang ada di surga then why do not teacher kenapa orang yang suka mengajar kenapa orang yang dokter kenapa orang yang suka kasih kebenaran at this in their example by their teaching you know jadi kenapa katanya orang yang mengaku guru orang yang mengaku dokter orang yang mengaku suka kasih kebenaran atau suka kasih bubble study kenapa mereka tidak kasih example dengan mereka punya teaching gitu jadi if you teach do not eat spicy spicy food kasih example you know people have to see your example jangan hanya kayak ngomong-ngomong doang orang bilang jadi orang harus lihat example apalagi teacher apalagi dokter apalagi orang yang suka preach the word of God we need to give them example karena ini makanan ini sudah bahaya sekali kalau masuk ke dalam tubuh kita I'm telling you pray to God and look for yourself okay educate yourself just bilang why are they not more sellers for the master kenapa gak ada orang yang lebih bersemangat untuk bekerja kepada Tuhan Yesus the master why do they not have burning love for soul whom for whom Christ die Tuhan Tuhan sudah mati untuk kita semua Tuhan sudah mati untuk orang orang ini kenapa kita gak ada kayak sellers kayak semangat you know I wanna teach them the truth I wanna educate ini hasilnya kalau makan begini apa hubungannya dengan kita punya kesehatan itulah jadi walaupun kita ada sellers for the master untuk bekerja untuk the master we need to educate kita punya diri dulu kan supaya kalau kita di educate kita praktekkan dalam diri kita karena medical missionary kan bermula dari me saya baru kita bisa share ke kita punya suami istri anak anak keluarga dan eventually kalau kita faithful Tuhan yang akan buka jalan jadi jangan cepat-cepat dobrak dulu ke orang lain padahal kita sendiri belum jadi we need to have set the right example dulu baru bisa ke orang lain oke sampai disitu ada pertanyaan sebelum kita kasih dia punya artikel yang kita punya guru kirim mengenai cayenne pepper oke kalau tidak ada oke kita akan kasih cayenne pepper dia punya apa research yang mereka bikin baru obat obat cayenne pepper apa cayenne pepper itu untuk apa then we go to the cooking class oke jadi ini ya oke gini jadi sebelum saya present ke saudara-saudara ini mengenai cayenne pepper kita berdoa sama Tuhan Tuhan I really want to know about cayenne pepper because there's a contradiction about cayenne pepper oke kita mau kita mau untuk educate myself dan kita mau untuk orang juga bisa terima apa yang kita terima oke jadi kita kita udah search oke I know there is the search ada yang positive ada yang negative oke sekarang I'm gonna ask teacher yang di medical missionary apa dia punya tanggapan mengenai pepper ya jadi abis itu dia kirim ini artikel dia bilang oke Joy ini artikel yang research yang saya bikin dan ini artikel ini jadi setiap kali orang tanya mengenai spicy mengenai spices mengenai bumbu-bumbu ini yang dia kasih berdasarkan research yang dia sudah bikin bukan dia bikin yang sudah dibikin dan dia ambil dia punya research dan dia share dan kita mau share sama saudara-saudara oke jadi ini research yang diadakan di Loma Linda jadi ini dokter dokter ini adalah neurophysiologist namanya dokter Bernal Baldwin dan dia punya istri Marjorie Baldwin oke jadi saya punya guru di online di sekolah itu ini dokter dua ini adalah dia punya friend oke jadi ini di Loma Linda University ini dokter dua ini kan mereka ada neurophysiologist mereka bikin apa research ya apa yang mereka bikin adalah mereka wiretap the major nerve on the surface of the stomach vagus nerve in dogs oke jadi mereka ambil anjing terus bikin research ya penelitian ada wire tap itu ada wire kayak kawat itu I don't know what they do you know pokoknya dia mereka sambung itu ke stomach dia punya oke let me just show kalau ini manusia ini stomach oke ini adalah vagus nerve ini adalah urat saraf yang bilang vagus disini ya nerve urat saraf jadi di anjing juga begitu mereka type disini wiretap tape wiretap disini nah terus ini nerve ini yang sangat penting ini this important nerve among other duties jadi selain ada tugas-tugas yang lain ini nerve ini dia bawa message between the brain and the stomach jadi ini nerve inilah yang kasih message ke stomach kita jadi apa yang kita makan disini ini nerve ini yang bawa itu informasi ke otak oke gitu ya terus dibilang waktu ini very delicate nerve ending of the stomach mucos are irritated jadi dikasih makan ya nanti kita kasih kepada kalian mereka punya penelitian apa yang dimasukin ke anjing itu jadi waktu stomach itu irritate ini apa wire tape ini yang diikat di nerve yang di anjing itu akan kasih signal ya nah ini yang mereka bikin oke jadi waktu when the very delicate nerve ending of the stomach mucos are irritated this information is flash instantly to the brain via the vagus jadi ini informasi ini akan langsung ke brain kan melalui vagus ini kan karena mereka punya informasi itu cepat sekali langsung sekali kirim ke informasinya ke otak oke jadi di bilang di sini waktu Dr. Baldwin jadi ini dia punya penelitian waktu Dr. Baldwin ini kasih weak salt solution yang sama dengan kita punya body fluid into the stomach of anesthesi anesthesi dogs jadi dognya ini dikasih anestesi dulu ya jadi waktu ditaruh salt yang hampir sama dengan kita punya body fluid salt yang sama dengan body fluid kepada itu anjing yang sudah di anestesi dia bilang very little happen cuma sedikit yang terjadi however jadi di oke waktu black pepper cayenne pepper mustard cinnamon oke ditaruh ditambah di yang dilute salt solution ini yang tadi dikasih seiran garam seiran garam seiran garam seiran garam oke sodium sodium klorite kan ditaruh disitu ini kita punya stomach bukan kita ini anjing yang mereka bikin penelitian kasih electric signal of irritation wow jadi kalau misalnya irritate kan akan ada electric signal mereka udah bikin dia udah tape di wire di di vagus itu jadi waktu kalau ada saja yang bikin irritate itu akan release electric signal of irritation disini nah waktu ditaruh black pepper cayenne pepper mustard cinnamon jadi ada Ellen White comment mengenai cinnamon kita gak mau kasih sekarang nanti next time because kalau mau educate kan harus perlu waktu jadi kita punya fokus sekarang kan pepper either black pepper cayenne pepper pokoknya yang pedes jadi ini kalau pas ditaruh di anjing langsung kasih signal iritasi ini stomach disini iritasi oke terus ya nah these spices oke ini ini yang black pepper cayenne pepper mustard cinnamon ini dia bilang also fine untuk merusak stomach lining ini dia yang kita bilang ini ada line-line ini yang ada yang protektif itu dia punya mucus-mucus untuk supaya itu apa hydrochloric acid yang sangat asam sekali di kita punya tubuh gak tembus di lambungnya itu dia punya mucus dia punya lining itu kan untuk protect jadi ini waktu makan-makanan itu merusak stomach lining oke terus dibilang kita punya tubuh ini oke jadi ini ya kita mau bilang bahwa kita punya tubuh ini dia punya stomach pH itu often two or less ini yang tadi kita bilang karena mereka perlu untuk digest kita punya food dan harus memang asam sekali supaya kita punya food enzyme-enzyme bisa di digest disitu ya protein digestive enzyme itu oke dan ini sangat asid sekali sangat asam sekali jadi yang untuk prevents hydrochloric acid itu untuk bikin whole di wall of the stomach ini jadi ini kalau ini kena di stomach ini akan lubang karena sakin asamnya jadi harus ada protect ada yang protect supaya tidak sampai dia punya wall disitu jadi ini protective layer itu terdiri dari mucus yang disini ini dia punya mucus oke jadi ini mucus inilah yang untuk memelindungi kita punya wall ini dari iritasi ulcer semuanya itu jadi gut is good dengan asam yang sangat tinggi kita punya makanan bisa dicerna tetapi supaya tidak terkenal ke dinding dari kita punya lambung disitu atau kita punya perut Tuhan kasih mucus untuk protect nah makanan-makanan yang saya masukkan itu yang spicy food itu black pepper cayenne pepper mustard sama cinnamon ini bikin rusak dia punya lining disini oke jadi kita lihat disini ini kayak dia punya mucus layer ini kayak kita punya lambung disini ini makanan yang dimakan ini bikin rusak dia punya mucus itu salah satu ada juga bakteria dan that's why I say we not gonna talk about it jadi itu ya oke nah sekarang dibilang disini jadi kita sudah tahu apa kerja makanan yang irritate dia kasih irritate itu dia punya lining lining itu supaya kalau asam itu tembus ke wallnya itu akan membuat ulcer dan orang yang suka makan pedas sama dengan orang yang minum alkohol the same dia punya result oke jadi dibilang disini nah di cayenne pepper itu ada namanya dia punya nama yang bikin pedas oke jadi cayenne pepper kalau kita makan bukan hanya cayenne pepper ada yang paper lain yang bikin pedas itu makanan itu namanya chapsaicin chapsaicin ya jadi chapsaicin itu jadi konsumsi dari chili itu meningkatkan gastric acid secretion dan kalau orang sudah kena ulcer dia itu akan lebih parah lagi kalau dikasih makan pepper oke jadi dibilang disini chapsaicin itu dikenal dengan menyebabkan gastric ulcer itu yang chapsaicin ini sudah-sudah ada di cayenne pepper oke dan sementara konsumsi dari red pepper bisa membuat simptom dari duodenal ulcer itu lebih parah ya terus dibilang konsumsi dari ciri pepper itu bisa increase risk of stomach cancer that's right betul sekali ya jadi kalau ada penelitian di orang-orang india yang suka makan makanan yang terlalu banyak pedesnya terlalu banyak spicy-nya mereka punya colon cancer itu lebih tinggi compare dengan yang lain-lain di orang-orang india india ya bukan indian india orang-orang india nah sama juga di meksiko orang-orang meksiko kim tau mereka kalau makan mereka suka pakai cabai chili apalagi habanero kalau kalian tahu habanero habanero pepper itu pedesnya minta ampun kalau makan itu sampai kalau saya makan itu sampai telinganya kayak mengyang-nyang itu sebelum I stop eating spicy now I don't eat spicy at all jadi chili pepper itu dia punya orang yang konsum chili pepper itu mereka punya increase untuk gastric cancer itu adalah 5 sampai 49% increase resiko dari gastric cancer compare dengan orang-orang yang tidak makan oke jadi itu hanya itu adalah penelitian yang sudah dilakukan oleh dokter Baldwin dan dokter Baldwin ini is a friend of teacher yang ada yang kita ambil medical missionary dan dia share dia punya artikel itu yang mereka sudah bikin research nah itu diberikan dianjingkan sama juga efeknya kepada tubuh kita manusia oke jadi kalau kita makan itu Ellen White sudah bilang duluan ini penelitian yang hanya membuktikan apa yang Ellen White sudah berikan lama irritate the stomach when they do research terhadap dog yes it is jadi apa betul sekali yang Ellen White bilang of course Ellen White dapat dari Tuhan masa salah iya kan oke jadi sekarang kita akan ke dia punya apa dia punya yang bagus mengenai kain tapi kita bisa take a break kita take a break a little bit ya just about 2-3 minutes i need to go to the restroom dan kita just take a break sebelum kita ke kain paper punya kegunaan thank you halo 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 tanpa m halo tanpa ruli itu itu yang 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 setamaknya apa membrannya tadi udah karena udah hilang itunya selaputnya jadi masuk ke dalam itu saya ada namanya leaky gut iya kata leaky gut juga bisa disebabkan oleh itu iya disebabkan oleh cabai sama alkohol makanan pedis-pedis iya well praise the lord today we hear again the message amin thanks god iya hi we oke sorry i'm back kak ya ya kak tadi tentang penelitiannya itu digunakan anjing secara yang kita tahu ya anjing itu darahnya memang sudah panas iya apakah memang sengaja pilih anjing atau bisa binatang lain yang menggambarkan darah maksudnya sama dengan temperature darah manusia yang tidak sepanas anjing oke jadi kalau darahnya sudah panas kak edis maksudnya ini kan hanya bukan gara-gara dia punya darah panasnya kak ini gara-gara dia punya makanan yang dimasukkan yang bikin iritasi dia punya lambung kak oke jadi kalau DP darah panas itu baik tapi yang makanan yang iritasi lambungnya itu yang bikin ada juga mereka bikin penelitian di rat tikus tapi kita sudah tidak kasih di sini karena dia punya hasil sama oh oke thank you kak jadi tidak masalah ya tidak masalah kanjing darah panas just okay cuman makanan yang dimasukkan itu yang bikin iritasi dia punya lambung ya go ahead silahkan silahkan kalau binatang yang kayak mamalia kayak tikus kan mamalia juga kan kanjing mamalia dan manusia juga termasuk mamalia akhirnya menyusui begitu jadi biasa organ organ atau cara kerjanya sama jadi kenapa mereka sering gunakan tikus karena kalau digunakan cenderung sama jadi kalau digunakan kemanusia juga hasilnya pasti sama yang membedakan dengan binatang itu hanya pikiran tapi kalau untuk fisiologinya itu mirip-mirip bersama oh oke ini thank you saya tidak tahu itu sebelumnya ya thank you makanya ya betul it makes sense to me right now kenapa mereka banyak sekali gunakan tikus untuk penelitian ternyata dia punya ya oke now it makes sense thank you gimana kak edis oke kak terima kasih sangat oke kak thank you kak oke jadi when you guys ask question and somebody answer sometimes i learn from that question too ya thank you liya oke nah sekarang ini dia punya remedies untuk apa bukan remedies ya apa kegunaan kegunaan cayenne ya jadi kita tidak akan kasih mengenai internal dia punya kegunaan ini dia punya external dulu nanti one of this day we're gonna talk about it about cayenne tapi for you guys harus ada cayenne extract nanti nanti kita akan belajar ya lebih detail because ini kan cooking class bukan untuk belajar herbs atau remedies jadi bagus untuk setiap orang medical missionary you have to have cayenne extract kemana-mana kalau mau kerja untuk medical missionary because itu sangat untuk tolong orang kasus emergency wow cayenne itu is the best i didn't say it because i say it because i get it from medical missionary i'm just gonna share whatever i got jadi ini apa cayenne paper punya kegunaan waktu digunakan di kulit ini cautious and consideration jadi dia bilang disini walaupun artikel yang tadi yang kita share sama saudara-saudara fokus dengan internal use of spices and condiment dia bilang i do want to mention jadi ini artikel yang kita punya teacher kirim yang dia kasih ke anybody yang tanya mengenai spicy jadi sekarang dia bilang saya mau mention the value dia punya value nilai untuk external use or topical application of cayenne jadi ada dia punya nilai untuk pakai di luar dan ini mungkin kalian bisa pakai juga kalau ada di sana dijual ini dia waktu di apply externally to the skin jadi ada krim yang dijual cayenne kalau waktu di apply externally to the skin cayenne itu bekerja sebagai analgesic anti sakit akan meringankan sakit masih ingat tadi kita bilang di kain itu ada kapsa capsaicin jadi ini capsaicin capsaicin thank you it's hard for me to say jadi capsaicin itu atau capsicum itu yang ada di cayenne pepper yang bikin pedas dia itu ternyata depletes the nerve ending jadi itu yang bikin sakit itu jadi kita punya nerve itu dia akan kasih deplet apa ya kasih tekan itu dia punya nerve of substance P ini yang pain signal chemical involve the transmission of pain signals and inflammation of the nerves and hence desensitize the nerve fibers wow jadi itu capsicum capsaicin oke yang ada di cayenne itu dia kalau saudara taruh topical di kita punya kulit topical application ada dia punya cream oke dia itu akan tekan itu nerve ending yang kasih signal ada kasih pain signal dan inflammation of the nerves jadi dia itu sensitive jadi itu nerve itu atau kita punya urat saraf itu gak akan kirim signal ke kita punya brain itu kerjanya dari yang pedas itu yang ada di cayenne bagus untuk analgesi oke kita lihat terus topical application dari capsaicin itu have been shown to be an effective treatment for decreasing the tenderness and pain of osteoarthritis oke jadi kalau ada pasien yang ada osteoarthritis topical apa cream dari cayenne pepper itu bagus sekali karena dia menurunkan itu pain dengan itu tenderness gitu kalau kita tekan itu kayak lembut sekali ya as well as relieving the pain of diabetic neuropathy and muscle tension and that of singles and post mastectomy surgery jadi kalian lihat di sini bagus sekali dia punya kerja dari cayenne memang kalau cayenne medicinal property saudara-saudara aduh when I when I study mengenai earth mengenai cayenne aduh hebat sekali dia punya very good cayenne itu is a must for you and me to become medical missionary harus tahu dia punya cara kerja dan ini untuk merenggah merilif pain diabetic neuropathy itu muscle tension kalau ada kayak ada tension di muscle it's good taruh cayenne and of the singles and post mastectomy surgery wow mastectomy kan surgery jadi itu menurunkan apa dia punya pain nah however nah ini dia jadi longer term of use oke nah sekarang kita mau kasih kalian itu reasoning ya reasoning ini kan pakai di luar nah sekarang ini compare dengan pakai di dalam kita lihat dulu kalau di luar ini bagaimana kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama ointmentnya itu ointment atau dia punya salve itu itu akan merusak kita punya nerve fibers in epidermis of the skin oh jadi itu nggak bisa pakai terus-menerus saudara-saudara karena akan rusak itu saudara dan saya punya urat-urat sarap kulit kita oke nah berapa lama kita bisa pakai itu within six weeks sesudah dalam waktu within enam minggu sesudah kita stop pakai itu kerusakan itu akan di repair jadi kalau kita pakai lama misalnya kan terus kita punya nerve itu rusak jadi dalam within six weeks itu baru bisa yang rusak itu bisa di repair makanya ini kain dia punya ointment itu jangan pakai terlalu lama coba kalian bayangkan ini aja di kulit nggak bisa lama kita pakai karena dia punya urat-urat sarap itu bisa rusak di kulit apalagi kalau saudara pakai terus-menerus di dalam perut aduh wow kita nggak tahu kerusakan apa yang bisa dibikin di dalam perut you know I mean you know just reason together di luar aja nggak bisa pakai terus-menerus apalagi if you consume it every day terus-terus what's gonna happen with your stomach yang Tuhan sudah bayar dengan darahnya ya jadi please consider itu consider itu oke terus dibilang disini according to the nutritionist and herbalist capsicum itu yang capsaicin itu cream tidak boleh di-apply more than tiga atau empat kali sehari for several days jadi nggak boleh apply lebih dari empat kali untuk beberapa hari oke terus dibilang itu disuggest tiga atau empat application for a day for up to one month as a safe option jadi hanya bisa dipakai satu bulan tiga atau empat kali the most setiap hari untuk pain yang itu semua yang tadi kita baca di atas ya terus dia bilang kalau applying capsicum cream be sure to avoid putting it on open wounds or cuts or near the eyes jadi be careful jangan taruh di luka yang terbuka atau dekat dengan mata pedas saudara-saudara oke jadi kita nggak mau kasih terus lagi I think that's enough for that jadi itu bagus sekali ya kalau saudara-saudara ada orang-orang yang come across orang yang sakit osteoarthritis dengan semuanya ini kita bisa help mereka dengan cream dari cayenne tapi nggak bisa dalam jangka waktu yang lama apa artinya berarti dengan pertolongan Tuhan kita harus tahu dia penyebab penyakit itu apa oke kita tolong orang itu untuk dengan pertolongan Tuhan untuk go back to the natural law supaya orang itu nggak sakit lagi dan cayenne ointment itu akan di stop dipakai oke dan ada satu testimoni yang kita ingin share satu salah satu jadi ini guru yang artikel ini dari guru yang online online teacher nah we have another teacher yang ajar mengenai fisiologi dia kasih testimoni mengenai ini cayenne ointment waktu dia di airport dia mau pergi kemana probably he's in Michigan kalau Michigan kalau musim musim dingin memang dingin sekali kan jadi dia punya kaki sudah dingin sekali you know apa yang dia bikin oh you know I have the cayenne ointment cream dia taruh di kaki dia rub di kaki pas dia rub kok nggak panas-panas begitu jadi he keep pouring on cream terus-terus kamu nggak panas begitu wow ini udah rusak ini atau bagaimana oke that's fine jadi sebelum dia naik pesawat dia jalan dia bilang oh mungkin ini creamnya sudah udah nggak bagus atau something lah begitu pas dia jalan tiba-tiba dia bilang wuh kenapa kita punya kaki udah udah panas sekali udah kayak aduh kayak kayak fiery whip dia punya kaki udah panas sekali dia punya kaki dia lihat aduh dia punya kaki sekarang sudah merah sekali dia pergi ke ada di Amerika yang mungkin di Indonesia ada fountain water dia kasih naik dia punya kaki di fountain water untuk mau kasih ilangin mau cuci dia punya ointment disitu tapi it's too late dia harus naik pesawat sampai naik di pesawat do you know what happened dia punya kaki blister selalu blister kan bengkak gara-gara kain kain ointment jadi sudah sudara namanya kalau pedas sedangkan kulit saja bisa begitu sudara-sudara apalagi kita punya stomach yang sangat delicate sangat halus di dalam yang Tuhan sudah ciptakan you know jadi right now I'm educating oke kita kasih apa yang sudara yang kita tahu kita share dan satu lagi the last testimony kita lihat sendiri waktu kita punya mama ada di sini kita udah gak makan cayenne at all gak ada pedas-pedas sama sekali dan dia juga ikut the same thing nah kita waktu itu pernah bikin nasi kuning kita dulu ada masih taruh cayenne powder di kita punya tempat untuk memasak begitu nah for some reason itu cayenne dengan turmeric powder atau kunyit powder itu berdekatan jadi I think kita juga sudah lupa instead of taruh kuning kunyit powder kita taruh itu cayenne powder cayenne pepper pas makan Dino bilang ini kok pedas sekali kita kita bilang kita gak pernah taruh pedas gak pernah taruh cayenne ini kenapa pedas begini kita udah gak pernah makan cayenne jadi kayak aduh udah wuh men pedas sekali begitu terus my mom datang dia makan terus kita bilang oh ma ini pedas ini dia punya nasi kuning sudah mau dibuang jauh orang gak mau makan kita punya mama bilang ijangan jangan makan jangan dibuang kenapa nanti mama makan hah ini pedas tapi mama bilang gak apa-apa mama suka pedas yaudah you know i cannot say anything yang penting yang penting dia sudah tahu kalau kita gak makan pedas oke dia makan itu nasi kuning saudara-saudara besoknya apa malamnya kita lupa dia kena emah sampai muntah-muntah you know jadi apa ya i'm just giving my own testimony i heard another testimony jadi it really irritate the stomach karena dia sudah gak pernah makan terus dia makan lagi dia sampai sakit mah muntah-muntah dua hari baru udah gak muntah lagi udah gak sakit mah so this is just my own testimony you just do your own research educate yourself dan itu tanggung jawab saudara-saudara dengan Tuhan apa yang saudara-saudara mau taruh di kita punya tubuh mudah-mudahan apa yang kita taruh di kita punya tubuh itu adalah untuk whatever you eat whatever you drink do it for all the glory to God kalau ada orang oke belum bisa give up dalam hal itu do not condemn anybody please we do not wanna condemn anybody we want to educate people oke not condemn people kita berdoa oke ya orang itu gak mau mau begitu that's fine pray supaya orang itu bisa lihat for himself atau for herself dan kalau dia rasa itu benar harus makan yang pedas silahkan itu hubungannya dia dengan Tuhan jadi kita punya job adalah do not condemn kalau kalian dengan bantuan roh kudus ini kebenaran yang kita dapat ikutilah dengan bantuan roh kudus kalau kalian rasa ini gak benar it is up to you kita hanya present apa yang saya sudah study apa yang melalui Ellen White melalui medical missionary sudah kasih dia punya testimoni it is up to you what you guys gonna do oke nah sebelum kita ke resepi ada pertanyaan sebelum kita ke cooking class yang sudah di itu apakah ada pertanyaan sampai situ kak ya go ahead kak itu tadi pengalaman sudah mau dibuang oke lalu oh jangan jangan itu kebanyakan ya kita punya orang tua mereka pikir aduh sayangnya makanan mau dibuang sementara di Afrika mereka tuh kelaparan orang disini masih oke kok ayo makan tapi setelah itu lupa bahwa mereka harus bayar dengan sakit super duper dan mungkin bisa ke rumah sakit itulah dia ya jadi orang-orang orang tua kita itu harus di educate juga ya iya ya tapi the best educate yang kita bisa kasih adalah living example Joy ada testimoni boleh gak Joy oh ya absolutely silahkan tadi udah diterangin Joy oke aku dulu kan udah sempat udah berhenti kan gak makan itu apa cayen terus itu kan karena darahku naik terus aku pikir ah katanya makan cayen untuk nurunkan darah tinggi jadi aku coba makan cayen cayen terus ya setiap ini aku masukin di sup apa gitu makan cayen tadi baru juga makan cayen terus udah ngeliat itu aku liat kan kamu punya itu itu yang aku tau tadi itu leaking God go Joy itu yang aku dapet itu oke mulai aku harus berhenti that's that's the testimony thank you thank you joy yeah you know just conviction masing-masing lah ya iya karena buktinya darahku juga gak turun udah aku aku cuma mau coba gitu ya saya mau coba apakah itu bisa gak turun darah-darah gitu ya for a while gitu kan rupanya memang gak juga berarti bukan karena dari situ iya ya thank you thank you joy thank you jadi untuk darah tinggi ya Tante Lee mungkin bisa apa dia punya penyebab kan karena ada DP punya penyebab dan Tante Lee bisa replace something else daripada cayen ya oke thank you Ante Lee oke Joy sorry belum sampai-sampai kita cuma mau share really quick tadi yang itu Dr. Baldwin yang baking research yang tadi share DP research mengenai cayen pepper Dr. Baldwin inilah suami istri yang ada interview yang ada assist Dr. I mean ya Dr. Kress ingat Dr. Kress yang suka tulis yang ada complete paulson and Kress itu apa namanya LNYP collection dan ingat itu pelajaran faktor yang merusak DNA yang kekurangan B12 nah Dr. Kress dia sakit anemia tipikal anemia yang setelah Dr. Baldwin ini assist dia mereka find out itu dia kekurangan B12 nah kita the same person iya the same person jadi Dr. Baldwin inilah dan I believe 2 tahun setelah interview itu Dr. Kress meninggal tapi ya Dr. Baldwin Dr. Baldwin sama istrinya sorry thank you thank you thank you for sharing that's a good information to know oke oke thank you dan basically itu hanya dan untuk yang lain-lain yang cinnamon yang spices yang rempah-rempah yang lain nanti next time ya karena kita kita pengen share dengan ada dia punya penelitian yang kita kasih karena kali ini kita coba kayan i'm just gonna give a bag kayan nanti next time kita coba something else lagi ya oke jadi kita sekarang ke oke ke cooking class ya oke jadi ini kita kita mau bikin dalam iMovie tapi for some reason it doesn't work jadi kita just be patient with me kita akan gak akan continue langsung tapi akan mati apa video ini habis akan ke yang video yang lain lagi ya oke nah sekarang kita akan mau bikin jadi kita mau educate sama kita adalah ini adalah makanan yang simple tapi sangat bergisi ya oke simple but it's nutritious doesn't have to use cayenne oke 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 jadi yang kita mau bikin adalah tahu tapi tahu garbanzo dari garbanzo oke jadi bahan-bahannya jadi bahan-bahannya 2 sendok 2 sendok 2 sendok 2 sendok tunggu-tunggu ya tunggu-tunggu ya tunggu-tunggu hold on jadi kalau di Indonesia ada powder saya gak tahu ya kalau di Indonesia ada powder tetapi mungkin kalian bisa pakai bawang sama bawang putih bisa dicoba nanti itu kalian blender pakai alat nah terus ini dia punya garbanzo 1 cup garbanzo oke jadi kita akan combine dengan bahan-bahan dan kita akan membuat tahu dari garbanzo oke jadi 1 teaspoon garam 1 teaspoon garlic powder onion powder 3 teaspoon nutritional yeast dan ini nutritional yeast ini ada vitamin B12 yang kita kasih waktu lalu yang bagus untuk produksi darah ini nutritional yeast I know di Indonesia ada dan I know di Kak Lucy tahu ini sama Tante Kiwi tahu ya oke jadi kita sudah tahu buku itu dan ini 1 cup garbanzo oke lanjut oke sorry ini saya baru menuangkan itu garbanzo flour disini saya sudah taruh garam onion powder terus garlic powder nutritional yeast jadi kita akan campur ini semua bahan-bahannya kering terus nanti kita akan taruh air dan saya akan kasih tahu berapa ukurannya oke oke jadi sesudah bahan-bahan yang kering dicampur kita akan ke sini jadi ukuran air itu adalah 3 cup air tetapi 3 cup itu kita bagi 2 1,5 cup itu kita akan campur ke sini yang kita sudah campur semua dan kita akan aduk oke kita akan aduk sampai tercampur benar terus 1,5 cup lagi air kita akan taruh di pan untuk kita masak sampai mendidih dan kita akan masak itu garbansonya ya nanti kita kasih tunjung bagaimana cara bikinnya oke 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 jadi air ini 3 cup dibagi 2 1,5 cup 1,5 cup ditaruh di tadi garbansonya dengan dulu 1,5 cup di kasih mudidih ya ini dia tadi bahan-bahannya kita akan campur dulu sampai dia tercampur dengan rata tadi semua bahan-bahannya dry ingredient bahan-bahannya kering kalau sudah campur kita tuang 1,5 cup di sini oke 1,5 cup air nah 1,5 cup air ini kita campur dengan bahan terus airnya dicampur oke step yang berikut kita akan tanasi pan atau umping atau wajan oke kita panasin tanpa wajannya panas tidak perlu panas sudah tidak patah kita taruh air yang 1,5 cup bisa air 1,5 cup yang sedang didih nah pas kita taruh air tunggu airnya sampai mendidih kalau kalau airnya sudah mendidih baru kita campur tadi bahan ini taruh di sini dan kita akan mix it together ya oke so I'm just going to wait airnya mendidih baru kita kita akan pour out bahan-bahan yang sudah dimit sari sambil menunggu airnya mendidih kalian bisa ambil pyrex atau apa dalam ukuran kecil begini saya kurang tahu ya ini ukurannya berapa tapi it doesn't matter tergantung size yang kalian mau kita udah taruh minyak sedikit di sini kita pakai olive oil kita coat ini pyrex nya ini dengan olive oil nanti kita akan taruh garbanzo yang sudah dimasak di sini untuk ditinginkan supaya menjadi tahu oke nah kita lihat airnya sekarang sudah mendidih kan inilah saat waktu yang topat untuk taruh yang tadi kita sudah bikin oke nah pas taruh kita harus aduk-aduk ini terus sampai dia jadi kental dan kira-kira kita masak sekitar 8 menit oke kita aduk terus you don't have to really aduk sampai right now nanti kalau udah mulai kental ya kita gak perlu tinggalkan jadi sekarang begini kita aduk sampai dia jadi kental ya kalau udah mulai jadi keras kita harus aduk-aduk kalau masih begini bisa ditinggalkan dan apinya sekarang kita turun ke medium oke jadi medium heat oke saya akan kasih tunjuk bagaimana kalau udah ready untuk kita taruh di firex oke bisa more than 8 minutes ya tergantung oh ya bisa oke kalian bisa lihat udah mulai mendidih jadi ini jangan pernah kita tinggalkan ini kalau sudah sampai segini kita harus terus kocok dia sampai 8 menit ya so more than 8 menit di kocok terus dia sampai benar-benar kental nanti lagi udah mau selesai kita akan kasih lihat gini kalau kalian lihat kalau kalian angkat begini masih jatuh it's not ready yet harus angkat sampai dia gak jatuh gitu gak cair gitu oke sekarang kita lihat udah agak jadi kita akan siap untuk taruh di pyrex jadi ada ewe kita taruh di pyrex kira-kira begini dan dia pun latin seperti gini kayak bentuk tahu itu kalian bisa lihat dan kita taruh di kulkas selama 1 jam dan untuk dimasak jadi di kulkas itu 1 jam udah bisa lebih dari itu itu baik tapi 1 jam udah bisa diangkat jadi ini sudah satu jam kita potong 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 kalian bisa lihat ini adalah tahu garbansu kalian bisa bikin apa saja dengan tahu garbansu tapi kita rasa gak bisa untuk bikin soup karena ini akan jadi lembek style jadi ini bisa untuk tumis jadi disini saya sudah dari mushroom jagung sama chip piece sama piece green piece green piece jadi kita sotong semua yang saya akan hanya taruh yang tahu tadi untuk campur disini oke selamat mencoba ini hasilnya tadi dia punya tahu garbansu di masak pakai ini tadi ya oke 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 tapi tofu garbansu tofu yummy yummy garbansu apa ya sejenis kacang apa garbansu itu apa bahasa Indonesia garbansu itu ada yang mau bantu garbansu di Indonesia itu apa Indonesia itu sejenis garbansu legum sih maksudnya depan nama di Indonesia garbansu juga kan ada di klub sehat om Victor ada om disana kalau mau jadi itu kan di Indonesia kan kebanyakan makan tahu tahu tempe jadi itu bisa substitut garbansu garbansu tetap namanya garbansu kan oke thank you jadi itu kita bisa bisa ngapa om bisa ganti bubuk kedele ya jadi kan kalau kedele itu kan sudah tahu jadi kalau di Indonesia kan banyak makan tahu tempe jadi itu bisa diganti kayak tahu tapi dari garbansu begitu ada garbansu flower di Indonesia itu ada di klub sehat itu ada jadi om Victor kita tanya Jonet orang di sana bisa dapat dari mana itu dan bikinnya sangat gampang sekali sangat gampang bikinnya oke jadi thank you kita akan ada juga tofu kan ada pakai pengerasnya itu dan juga pengawetnya iya betul betul ya that's right kalau ini nggak pakai apa-apa pengerasnya dia punya garbansu flower itu yang akan bikin keras dia itu dia punya konsistensi oke oke ya go ahead itu juga kalau di yang saya tahu itu cikpi flower atau besan flower besan flower that's right betul betul that's right ini Tanta Tiwi ya kalau Indonesia mungkin kacang Arab ya oke oke kita nggak tahu ya bahasa Indonesia pokoknya garbansu chickpeas flowers atau ya thank you tan oke next recipe ya jadi kita akan maju cepat biar cepat udah agak oke for this time kita akan bikin ini favorite food roti dari pisang disini bilang banana bread tapi di Indonesia bilang banana cake tapi whatever kita bilang cookies pisang atau roti pisang jadi kita akan bikin healthy banana bread banana bread yang sehat ini saya sudah siapkan ingredientsnya ini kita taruh enam apa pisang yang sudah matang enam sekitar enam pisang yang medium size ini saya hanya lima karena pisangnya kebetulan besar dan memang juga saya hanya punya lima enggak masalah dan disini juga ada dua tablespoon flag seed yang sudah digrind ini dua tablespoon of ham seed ini dua tablespoon of chia seed ini ada dua teaspoon garam ini ada dua teaspoon vanilla powder ini setengah cup extra virgin olive oil ini satu cup dari almond milk kalau kalian lihat ada agak minyak-minyak itu ada bekas minyak disitu dan ini adalah satu setengah cup coconut sugar ini coconut sugar kalian bisa ganti bisa dengan gula brown sugar di Indonesia gula aren ya begini organic coconut sugar kalian bisa pakai honey bisa pakai pengganti pemanis apa yang kalian suka dan disini saya sudah siapkan ada saya sudah campur disini satu cup dari almond flour satu cup apa iron iron flour or all purpose iron corn flour 2 cup with iron corn flour mungkin di Indonesia belum ada iron corn flour kalian bisa replace dengan gluten free flour rasa merah jadi ukurannya 4 cup tapi nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana dia punya konsistensi karena sometimes gluten free flour lebih apa ya kalau sudah dimix dia akan lebih cepat lebih cepat mengental begitu karena mungkin dari rice flour tepung beras gitu oke jadi kita akan buat dan saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita buatnya jadi yang kita bikin lebih dulu adalah kita mix semua dry ingredient taruh salt taruh vanilla powder kita taruh semua seed oke kita taruh gula dan kita akan mix semua jadi ini semua saya sudah mix tepungnya gulanya sama seednya jadi kita sekarang akan kasih hancur itu benanak dan saya punya asisten di dapur yang akan menolong saya untuk membuat dan ya inilah asisten saya di dapur yang suka membantu untuk bikin untuk masak namanya orang keselima dia lagi tolong untuk mask banananya dia sudah mask banananya dia akan lebih halus dari ini dan kita akan tunggu sampai banananya selesai di mask terus kita akan campur Orion thank you for helping he loves to help jadi kalau kita masak di dapur kita inform anak-anak juga supaya mereka bisa tahu bekerja dengan kemampuan mereka apa yang mereka bisa bikin just inform untuk masak sambil menunggu orang lagi pisangnya ini saya ada firex untuk bakar ini saya sudah pakai minyak dan ukurannya firex-nya adalah 13 x 9 x 2 inci ukurannya yang akan kita pakai untuk bakar pisangnya disini oke dan kita lihat pisangnya sudah dimas sama Orion kontennya sudah oke untuk dicampur bahan-bahannya kita bikin adalah kita kita taruh minyaknya olive oil terus kita campur dia punya milk terus kita campur lagi dan kita akan taruh yang dry ini sorry Orion nangis karena dia pengen dia yang mau bikin sendiri jadi dia menangis dia mau membantu oke kita lihat asisten saya Orion lagi bekerja keras untuk membantu membuat banana bread thank you Orion jadi kita akan mix ini sampai kita dapat sampai sudah jadi kita lihat konsistensinya akan begini enggak terlalu keras jadi kalau kalian angkat akan bisa jatuh sedikit dari alu taruh 2 teaspoon of hydrogen peroxide food grade oke jadi kita enggak pakai baking soda enggak pakai baking powder kita pakai hydrogen peroxide yang food grade ya itu 2 teaspoon kita akan mix kalian akan lihat dia punya bentuk sesuai itu ya jadi Ellen White kan bilang kita enggak boleh pakai baking soda baking powder jadi kalau kita tahu di Indonesia ada namanya hydrogen peroxide itu untuk hydrogen peroxide khusus untuk makanan jadi itu sama kerjanya dengan baking powder baking soda itu untuk bikin rice bikin naik itu makanan ya oke oke saya sudah preheat oven 350 derajat Fahrenheit kalau di Indonesia 170-an mungkin ya dan kita akan bake disini selama 45 menit sampai 1 jam kalau sudah brown sudah coklat bisa diangkat oke 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 jadi sekarang ini tergantung kalian ini optional kalian bisa taruh bisa udah bakar atau saya suka taruh carob chips jadi ini bukan coklat but this is carob chips taruh di atas terus kita akan bakar oke oke ini adalah hasil terakhir sebelum dibakar saya hanya menghamburkan saja carob chips di atas untuk siap dibakar ya jadi waktu lasan kan kita belajar mengenai coklat dengan carob ini ini carob ya pengganti dari coklat oke kalian bisa lihat ini sudah selesai dibakar 15 minit pokoknya 45 to 15 minit sekarang kalau sudah brown kayak begini sudah ready oke selamat mencoba oke jadi ini adalah hasil sesudah masak dipotong dan dia coba kalian bisa lihat tingginya sampai segitu dia punya banana bread banana cake oke jadi this is a very healthy dessert kalau kita bikin untuk bagi anak-anak itu flaxseed chia seed ham seed itu semua itu sangat sangat sehat sekali ya untuk tubuh kita oke dan ini ada satu lagi kita bikin mengenai cheese tapi nanti aja kita share ini kita bikin nutella kalau kalian tahu nutella yang coklat untuk spread di roti itu jadi ini bukan dari coklat tapi dari carob oke dari carob this is the last recipe i already make cheese tapi nanti next time aja kita siap oke this is the last recipe for us oke next recipe kita akan membuat nutella vegan nutella oke dan untuk membuat nutella itu bahan-bahannya ini ini adalah hazelnut stengah ini saya bikin dalam jumlah sedikit karena kalau bikin nutella atau cheese karena ini tidak ada preservatif saya suka bikinnya sedikit supaya langsung bisa habis kecuali kalian mau taruh di dalam roti mau bikin banyak terserah saudara-saudara jadi ini hanya dalam resepi yang dalam jumlah sedikit ini setengah cup hazelnut ini setengah cup carob ini roasted carob di Indonesia ada terus ini seperempat cup apa coconut oil kelapa minyak kelapa masih beku terus ini satu teaspoon vanilla powder ini satu teaspoon garam ini satu tablespoon coffee itu adalah pengganti dari coffee jadi untuk kita tidak pakai coklat jadi untuk taste a little bit like chocolate ada dessert begitu kita pakai pengganti coffee ini adalah coffee jadi disini ada pengganti coffee bisa kalian beli apa aja dia punya brand ini adalah caffeine free non GMO daily free vegan dan kalau kita lihat dia punya ingredientnya itu itu adalah roasted barley roasted malt barley roasted chicory roasted rye jadi ini tidak ada coffee sama sekali dari grain tapi di roasted tapi tastenya agak bitter gitu seperti kopi jadi kalau kita pun menangani pasien yang kecenduan kopi kalian bisa replace dengan kopi replacement begitu oke dan ini adalah setengah cup air dan ini adalah satu cup maple syrup oke jadi kalian bisa ganti ini maple syrup atau manisnya bisa pakai gula tapi kalau bisa dianjurkan brown sugar atau gula aren yang kak susu suka bikin kalian bisa ganti dengan madu kita setengah sesuai dengan apa pilihan kalian ya jadi apa yang akan kita buat adalah kita akan mix semua jadi ini hazelnut yang sudah di roasted ya sudah di roasted jadi kita akan bikin kita akan mix semua ini bahan-bahan gampang sekali bikinnya akan mix semua dan taruh di high speed blender kita punya phyton mix jadi untuk membuat hazelnut itu creamy harus pakai high speed blender jadi terserah high speed blender apa tapi itu requirement kalau tidak ada high speed blender tidak akan jadi creamy sekali oke jadi nanti saya akan kasih tunjuk bagaimana konsistensinya sesudah di blend oke ini video terakhir terakhir oke jadi sesudah saya blender kita akan lihat dia punya konsistensi ini sesudah di blender ini hasilnya oke 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 lihat hasilnya kayak gini creamy so creamy persis seperti hazelnut nah ini agak cair sedikit kalian kalau sudah taruh di kulkas akan lebih thick karena kita pakai coconut oil atau minyak lapa itulah guna coconut oil pas taruh di refrigerator akan jadi thick sedikit ya jadi kalau kalian mau pakai gula kalau pakai gula aren mau brown sugar airnya bisa tambah sedikit karena saya pakai maple syrup jadi airnya tadi hanya setengah cup jadi kalau mau pakai yang dry dia punya manis yang dry airnya kalian bisa tambah lebih dari setengah cup pokoknya jadi ini lagi punya hasil so creamy right coklat oke selamat mencoba oke jadi itu kita punya cooking class pada saat ini apakah saudara-saudara ada pertanyaan mengenai resepi tadi silakan dan kita tahu Tanta Erli Kak Achil sudah coba banana breadnya tadi banana breadnya almond milknya berapa cup Joy yang mana yang banana bread ya banana bread satu cup oh satu cup almond milk ya iya oh oilnya satu cup juga setengah setengah cup iya ya oke jadi kalau misalnya mau lihat lagi dia punya resepi kalian bisa kita akan upload di youtube kalian bisa review lagi disitu jadi karena lah sahabat kita kasih mengenai kafein mengenai coklat makanya kita bikin resepi dari carob carob itu kan pengganti coklat jadi you guys can eat something like coklat but it's not coklat kan ada dia punya replacement Joy mau tanya kalau tadi tepungnya untuk bread itu apa aja ya tepungnya oh iya tadi kita kasih itu almond flour sama einkorn oke kebetulan tante tiwi tanya ini einkorn flour tante tiwi kelihatan nah ini kalau flour yang tepung-tepung yang kita punya sekarang ini kan udah di apa ya kalau ini einkorn flour hybrid di hybrid ya einkorn flour ini kita gak tau di Indonesia ada apa enggak ini adalah ancient flour yang belum di hybrid ini waktu di saman Tuhan Yesus pun ada ini dia punya apa dia punya gandum ya gandum jadi kalaupun kalau tante Elie suka bikin roti ini dari wheat ada yang all purpose flour jadi kalau tepung yang dari einkorn yang all purpose flour bikin roti pun gak perlu di kocok-kocok begitu yang penting sudah di mix itu akan jadi sama seperti roti dan itu tahan lama juga jadi karena belum di hybrid itu belum di ini never hybridize gak pernah di ini ya einkorn flour jadi kita gunakan ini nah kalaupun di Indonesia gak ada kan sekarang bagusnya kalau makan flour itu gluten free flour kan kalau pun gak ada bisa ganti dengan gluten free flour gak masalah kalau di klub sehat itu touch mahal itu yang dari gandum memang sih agak keras iya makanya tadi kalau pakai gluten free flour kita tahu jangan sampai 4 cup mungkin lebih kurang sedikit karena kita tahu sometimes gluten free flour itu dari rice flour dia punya campuran jadi agak keras gitu jadi mungkin tepungnya dikurangi sedikit lihat aja konsistensinya kalau konsistensinya begitu itu oke jadi harus taruh pelan-pelan dia punya tepung gitu oke i'm going this is a little bit expensive tapi this is the best flour untuk yang sekarang ini jadi tadi Joy bilang kan kita memang sudah lama ya gak pakai baking powder baking soda lalu pakai apa itu Joy supaya dia bisa agak mengembang itu tadi tan hydrogen peroxide food grade yang untuk makanan ya jadi kita tahu kan hydrogen peroxide itu yang 3% itu untuk obat luka-luka gitu ya orang selesai operasi atau orang itu tapi ini yang 35% itu khusus untuk makanan jadi itu adalah hydrogen sama oksigen di dalamnya nah oksigen itulah yang bikin karena saking dia punya kadarnya tinggi dia itu bisa bikin mengembang makanan dan itu pun kalau Tante Tiwi taruh di freezer itu gak akan beku itu hydrogen peroxide dia membuat makanan makasih Joy ya thank you Tante Tiwi John boleh boleh tambahin tadi aku barusan baca mengenai hydrogen peroxide itu water plus oksigen jadi H2O2 hydrogen plus oksigen ya water water plus jadi kalau water H2 eh I mean HO2 kan eh H2O water ditambah satu lagi oksigen jadi H2O2 iya 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 thank you Tante Li iya betul yang mengembangnya itu oksigennya itu di dalamnya oke any more question sebelum kita tutup oke kalau tidak ada mudah-mudahan kita semua terberkati dengan pelajaran cooking class pada saat ini dan kita akan tutup kita punya babus tadi tadi kita lihat Tante Tiwi tadi batanya dan ngomong apakah Tante Tiwi bisa tutup dengan doa tutupan ya mbak Joy terima kasih